Oke teman-teman, sepertinya keta api akan segera melintas depan saya karena bunyi toleng-toleng dan palang pintu keta pun juga sudah mulai ditutup ya teman-teman. Oke teman-teman, kira-kira keta api apa kita tunggu ya teman-teman. Oke teman-teman, sepertinya keta api akan segera melintas depan saya ya. Siap-siap, yeay, satu, dua, tiga, yeay! Oke teman-teman, keta api yang baru saja melintas adalah keta api Mataram ya teman-teman. Oke berikutnya keta api apa kita tunggu sama-sama ya. Keta api akan segera melintas ya karena palang pintu keta juga sudah mulai ditutup toleng-toleng-toleng-toleng. Suaranya juga sudah mulai digunyikan ya teman-teman. Oke teman-teman, keta api sebentar lagi akan melintas ya teman-teman. Siap-siap teman-teman. Yeay, keta api kudata. Wow, lokomotifnya saja ya teman-teman. Lokomotifnya CC201 ya teman-teman. Seru ya teman-teman. Lokomotifnya jalan. Mungkin ada yang rusak kali ya teman-teman. Jadi CC201nya arah sana ya teman-teman. Oke teman-teman, sepertinya keta api akan segera melintas ya teman-teman. Karena bunyi toleng-toleng sudah terdengar dan palang pintu keta juga sudah ditutup ya teman-teman. Oke kita tunggu sama-sama keta api berikutnya ya teman-teman. Oke teman-teman, sepertinya keta api akan segera melintas ya teman-teman. Karena sudah mulai terlihat ya teman-teman. Oke teman-teman, siap-siap ya teman-teman. Satu, dua, tiga, yeay kereta api ku datang. Oke teman-teman, keta api yang baru saja melintas adalah keta api CC203 Logawa ya. Berangkat dari stasiun Purwokerto menuju ke stasiun Surabaya Gubeng ya teman-teman. Oke ikuti perjalanan hunting kereta saya ya berikutnya ya teman-teman. Nah teman-teman, sekian dulu ya perjalanan hunting kereta saya hari ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel saya. Salam sehat ya teman-teman. Dah semuanya.